Ada kembali di kabar pemilu pemirsa survei terbaru mengungkap bakal capres Ganjar Pranowo menang jika melawan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun dalam simulasi head-to-head Prabowo masih lebih unggul. Lembaga survei indikator politik Indonesia merilis survei pilpres yang menunjukkan kembali naiknya elektabilitas bakal capres Ganjar Pranowo. Dari persaingan tiga nama Ganjar unggul dengan 35,2 persen, Prabowo 33,2 persen, dan Anies Baswedan yang meraih 23,9 persen. Perubahan posisi meskipun posisi pertama dan kedua secara statistik tidak signifikan. Di survei kami sebelumnya bulan Juni, Pak Prabowo sedikit di atas Pak Ganjar Pranowo tetapi di survei terakhir kami, Mas Ganjar sedikit di atas Pak Prabowo. Lagi-lagi selisihnya statistically insignificant. Sementara Mas Anies meskipun berada di posisi ketiga tetapi mengalami penguatan dibanding survei kami bulan Juni. Terakhir sudah mencapai hampir 24 persen. Namun jika pilpres digelar dua putaran, survei mengungkap Prabowo unggul dalam simulasi satu lawan satu alias head-to-head. Partai Gerindra menyebut keunggulan Prabowo dalam simulasi head-to-head menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap kinerja Menteri Pertahanan. Gerindra juga menyebut faktor mulai bergeraknya mesin partai di masyarakat. Ketika tidak ada satu pun nama dalam simulasi tiga capres yang mendapatkan 50 persen plus satu, maka mau tidak mau sesuai dengan aturan, kita melakukan simulasi head-to-head dengan asumsi salah satu di antara ketiga capres tidak lolos putaran pertama. Nah hasil head-to-head-nya Pak Prabowo unggul signifikan baik melawan Ganjar Pranowo maupun melawan Anies Baswedan. Selain survei capres, indikator juga menggelar simulasi pasangan capres-Cawapres yang menunjukkan keunggulan Ganjar Pranowo. Namun indikator mencatat salah satu faktor kuat elektabilitas yaitu efek Jokowi karena kepuasan terhadap presiden mencapai lebih dari 80 persen. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana survei tentang elektabilitas capres terkini, berikut hasil survei terbaru dari lembaga survei indikator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.